Halo Muspeners, kembali lagi bersama kami Museum Perangan dalam program Unboxi Muspen Unboxing koleksi Museum Penerangan Nah kali ini kita akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat Untuk teman-teman semua Untuk mengulik sejarah apa yang ada dalam kotak ini Kita akan melihatnya secara langsung Dan kita akan tahu sejarah apa dari koleksi tersebut Yuk langsung aja kita buka kotak di depan saya Nah ini ada perlengkapannya Ada sarung tangan Terus ada sepucuk surat juga Nah sebelum mengambil koleksi Saya akan menggunakan sarung tangan ini terlebih dahulu Tara, yuk kita angkat koleksi tersebut Ini berat banget guys Nah kita Tara, nah berikut koleksi Dari Museum Penerangan Kira-kira ini koleksi apa sih Bentuknya seperti ini teman-teman Kubus tapi kubus panjang Dan ini berat Ya ini berat Bentuknya kayak balok ya Nah kita buka Di dalamnya disini Ada dua bulatan Dan di bulatan tersebut Terdapat pita Seperti yang di kaset-kaset Kalau teman-teman tahu kaset-kaset pada jaman dulu Ada kayak semacam pita Sama Dan juga disininya tuh kayak ada Kita lihat nih Ada Kayak buat diputer gitu Nah kita akan melihat Kita buka suratnya Nah koleksi ini adalah Koleksi milik Museum Perangan Yang bernama Tap Recorder Engkol Kira-kira Tap Recorder Engkol itu apa sih teman-teman Jadi ini itu adalah Alat perekam suara Nah jadi teman-teman bisa ngebayangin dong Alat perekam suara Pada jaman dulu tuh bentuknya seperti ini Kurang lebih seperti ini Dan juga ini sangat berat Berat Dibandingkan dengan teknologi Alat perekam suara yang sekarang Itu sudah jauh sangat berbeda Lebih canggih tentunya Bisa dibawa kemana saja Nah Jadi alat ini juga sangat unik Kenapa sih uniknya Beda dari yang lain Karena alat ini Digunakannya tanpa menggunakan baterai Ataupun tanpa menggunakan listrik Jadi Kenapa dinamain Engkol Karena penggunaannya adalah Menggunakan tenaga Engkol atau tenaga tangan Nah seperti ini teman-teman Nih jadi kalau Mau merekam Kita tentukan dulu Mau merekam Berapa menit Contohnya kita mau merekam Satu menit Biasanya ini akan diputar Kira-kira 5 sampai 10 putaran Nah lalu Ini akan Berputar Dan juga nanti Akan Merekam suara Dari Kita Melalui pita Film yang ada disini Nah ini pita film Nah kita melihat Dari sejarahnya Alat perekam suara ini Sebenarnya sudah ditemukan Sejak tahun 1860 Teman-teman Jadi Sudah lama sekali Alat perekam suara itu Sudah ditemukan Dengan teknologi Yang digunakan itu Atau alat Perekam suara yang pertama Namanya Pono Autograph Yang ditemukan oleh Leon Scott Sampai jumpa Sampai jumpa Dan juga Thomas Alva Edison Pasti teman-teman Juga kenal Dengan beliau Itu juga Menemukan alat Yang mempelajari Dari gelombang suara Yaitu Pono Grab Jadi Pono Grab itu Alat Atau teknologi Yang digunakan Untuk mempelajari Gelombang suara Sehingga Bisa tercipta Alat perekam suara Gitu Tetapi Pono Grab ini Tidak digunakan Untuk memproduksi rekaman Penggunaan alat Pono Grab ini Itu semakin berkembang Setelah perangkat Telepon itu ada Di tahun 1870an Gitu Nah Thomas Alva Edition Ini Menggunakan penemuannya ini Untuk mencetak pesan telepon Dengan menggunakan Gelombang Elektromagnetik Hal tersebut Hal tersebut Hal tersebutlah Yang mendorong Kemunculan Alat-alat Perekam Lainnya Seperti Gramophone Dan juga Tap record Duelingkol Seperti ini Teman-teman Namun Selama 30 tahun Di tahun 1930 Terciptalah Kawat komersil Pertama Yang berhasil Diciptakan Di Eropa Dan Amerika Utara Kemudian Pada 1950 Alat perekam Dari baja solid Kawat Atau tap Semakin populer Jadi setelah tahun 1950-an ini Alat perekam suara Yang ada di dunia Itu semakin populer Dan Diproduksi suara massal Karena Memang sudah bisa digunakan Gitu Tap recorder Duelingkol ini Bermerek Sony Dan digunakan Oleh RRI Atau Radio Republik Indonesia Sejak Tahun 61 Hingga Tahun 67 Dan digunakan Untuk Meliput Kegiatan-kegiatan Dari RRI Tersebut Nah selanjutnya Tap recorder Rengkol ini Juga Bersejarah Apa sih Bersejarahnya Dari tap recorder Rengkol ini Nah selain untuk Meliput Kegiatan-kegiatan Dari RRI Yang nantinya Kan Hasil rekaman Dari tap recorder Rengkol ini Akan disiarkan Melalui Kanal RRI Atau Radio Republik Indonesia Dan tap recorder Rengkol ini Bersejarah Karena Pernah merekam Pidato Meijen Soeharto Selaku Panglima Kostrat Pada saat itu Ketika jenazah para jenderal Yang dibunuh oleh PKI itu Ditemukan Di lubang buaya Nah alat ini Digunakan untuk merekam Pidato Meijen Soeharto Pada saat itu Nah begitu sejarah Dari tap recorder Rengkol ini Nah alatnya Seperti ini Dan mungkin sekarang Sudah tidak dipakai lagi Di dunia Broadcasting Di dunia Jurnalistik Sudah Darang digunakan lagi Karena sudah ada Alat yang lebih canggih Namun Kita harus Merawat Benda-benda Seperti ini Karena Alat inilah Yang dulunya Digunakan Untuk berjuang Oleh jurnalis-jurnalis Oleh Para Wartawan Seperti itu Teman-teman Nah mungkin Teman-teman Mau Tau lagi Koleksi-koleksi Yang ada di Museum Perangan Teman-teman Langsung aja Datang ke Museum Perangan Dan juga nih Buat teman-teman Yang Lebih mengetahui Mengenai Tap recorder Angkol Yuk Langsung aja Comment Di bawah Atau Teman-teman Langsung bisa Datang ke Museum Perangan Untuk Berbagi bersama Museum Perangan Melalui Kami Jadi Teman-teman Yang lebih tahu Tentang Tap recorder Angkol Langsung aja Yuk Kita Duduk bareng Kita Diskusi Bareng Mengenai Tap recorder Angkol Nah Itu Unboxi kali ini Teman-teman Mengenai Tap recorder Angkol Jadi Teman-teman Jangan lupa Untuk datang Ke Museum Perangan Karena di Museum Perangan Teman-teman Akan menemukan Alat-alat Informasi Dan komunikasi Yang sangat Unik Tentunya Yang harus Teman-teman Ketahui Oke Baik teman-teman Cukup sekian Unboxi kali ini Dan Teman-teman Jangan lupa Untuk komen Dan subscribe Tentunya Dan juga Jangan lupa Like Like-nya Oke Karena like Itu gratis Dan Sampai jumpa